Terkenal manja, Syahrini mendadak ngamuk ke petugas bandara gegara halus pele ini. Sosok penyanyi kondang Syahrini Sosok penyanyi selama ini dikenal sebagai salah satu artis yang berperilaku manja bahkan gentil, namun juga sedikit ramah. Bahkan sikapnya tersebut tetap ditunjukkan meskipun sudah menikah dengan pengusaha tajir, Reino Barak Syahrini disebut sebagai artis yang lemah-lembut. Namun siapa sangka dibalik sikap manja dan lemah-lembutnya itu Syahrini ternyata pernah ngamuk besar, bahkan dilakukannya di depan area publik. Sebelum bertemu dengan Reino Barak, Syahrini pernah menjadi sorotan karena mencak-mencak di bandara. Video yang menampilkan kemarahan penyanyi yang ngakrab di sapa inces itu masih bisa ditemukan di platform sosial media Youtube, salah satunya Youtube Prinses Syahrini. Dan salah satu penyebab kemarahan dari Syahrini saat itu lantaran dia tak diizinkan menggunakan ruang tunggu VIP. Syahrini pun mengutarakan semua kekesalannya. Peristiwa itu bermula ketika Syahrini sedang show di Surabaya. Sepulangnya dari Surabaya, ia harus mengisi acara pernikahan di Medan. Saat itu Syahrini harus menjajal penerbangan dari Surabaya, Jakarta, Medan. Namun saat berada di bandara Jakarta, Syahrini mengaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Usut punya usut pesawat, Syahrini mengalami delay selama 4 jam. Sehingga Syahrini harus menunggu lama. Ia mengaku sangat marah karena perjalanannya menuju Medan tidak berjalan lancar. Syahrini lantas menyinggung mengenai pemesanan jet pribadi yang tidak dapat dilakukan secara instan. Ia mengaku kasihan dengan kliennya yang menunggu di Medan. Terus kalau gua harus pesan private jet, lu pikir private jet itu mendadak langsung bisa ada. Punya mbah moyang lu, katanya. Ya gak bisalah harus booking satu hari sebelumnya. Kan emosi hari ini gua. Bener deh gue marah, katanya geram. Tidak hanya soal itu saja kemarahan Syahrini timbul, dia juga mengeluhkan soal ruang tunggu VIP. Yang tidak diberikan kepadanya. Ia bahkan menyebutkan status dirinya yang sudah platinum. Terus yang paling menggelikan tuh tadi, Gua kan biasa nunggu di ruangan bioskop itu tuh. Gua gak pernah minta VIP room. Katanya VIP room itu untuk menteri pejabat presiden lah. Terus gua bilang rakyat jelata gak boleh. Terus gua juga udah platinum disini dan sering naik maskapailu. Udah gitu, ini kan kesalahan bukan dari gua, tapi dari maskapai anda, kata Syahrini. Sementara itu pihak maskapai bersikeras menjalankan peraturan dan tak bisa menerima permintaan dari Syahrini. Tetapi akhirnya setelah berdebat, Syahrini diberi izin mengisi ruang VIP yang kosong. Diketahui unggahan tersebut ditayangkan Syahrini melalui tayangan Youtubenya. Meski Syahrini yang dimikahi, Reino Barak justru lakukan hal ini pertama kali dengan menerima permintaan. Katanya terlama yang paling disuka. Bidu rumah tangga Syahrini dan Reino Barak belakangan tengah diterpa isu kurang sedap. Isu keretakan rumah tangganya semakin kencang menjadi bahan omongan sejumlah netter di sosial media. Kendati begitu, Syahrini dan Reino Barak tampak enggan ambil pusing dan terus menghombar kemesraan mereka di media sosial. Di samping itu, meski kini sudah bahagia dengan kehidupan pernikahannya, tak dipungkini bila Syahrini kerap dikaitkan dengan masalah lusang suami bersama Luna Maya. Sudah bukan menjadi rahsia lagi, Reino Barak menikahi Syahrini yang jelas-jelas berteman baik dengan Luna Maya tak lama setelah hubungannya kandang. Syahrini bak kena getahnya hingga saat ini ia kerap dicibir dan dianggap sudah merebut pria ke tayangan Luna Maya. Ditambah hubungan Luna Maya dan Syahrini yang sebelumnya terlihat akrab ikut merendam, seiring dengan kabar pendekan inces topaknya itu dengan Reino Barak. Syahrini memang menjadi wanita yang didikahi Reino Barak namun setiap pasangkah, ada suatu hal yang justru dilakukan Reino Barak untuk pertama kalinya saat menjalin hubungan dengan Luna Maya. Hal tersebut terungkap dalam video geng Menteri Ceria yang direkam 2018 selalu. Ikut hadir di tengah-tengah geng Menteri Ceria, Reino Barak ditanya seolah hubungannya dengan Luna Maya saat itu oleh Melanie Ricardo. Saat itu secara terang-terangan Reino Barak mengakui bila hubungannya dengan Luna Maya adalah masalah pacaran terlamanya. Dan hal itu pula menjadi hal pertama kalinya yang pernah Reino Barak alami semasa hidupnya. Seperti diketahui, Reino Barak merajut kasih dengan Luna Maya selama lima tahun lamanya sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Tapi ini long relationship ujar Reino Barak. Gemas dengan ungkapan Reino Barak, Melanie kembali bertanya perihal karakter Luna Maya yang membuatnya sang pengusaha tergila-gila. Reino Barak pun memberi jawaban di luar dugaan. Karakter dari Luna Maya yang paling Reino Barak suka apa? Tanya Melanie. Kebodohannya jawab Reino sambil bercanda. Tak sampai di situ, Reino Barak juga memuji Luna Maya sebagai totos yang tak judes. Tindati begitu ada selaja karakter Luna Maya yang tak disukai oleh Reino Barak. Yang paling gak suka tanya Melanie lagi. Kalau dikasih tahu gak didengari, kata Reino Barak lagi. Wata keras kepala yang dimiliki Luna Maya rupanya menjadi kekurangan yang dimiliki sang artis di mata Reino Barak. Saking keras kepalanya, sampai-sampai apa yang diperintahkan oleh Reino Barak tak didengarkan oleh Luna Maya. Diketahui Luna Maya dan Reino Barak putus pada bulan Agustus 2018 dilap. Dan kemudian Februari 2019, Reino Barak pun menikahi Sheikh Rini di Jepang. Bahkan karena kehadiran Sheikh Rini, Reino Barak sempat mengungkap alasannya putus dengan Luna Maya. Dan menyinggung soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang artis dan tak bisa ditolerirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!